Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep sup ikan Aku pake kepala ikan yang enak banget Yang gurih, yang seger Disini aku pake kepalanya Kepala ikan mujair ya Bagi Flavis di rumah yang mungkin punya kepala ikan kakap Ataupun pake ikan kerapu Itu boleh banget, rasanya akan jauh lebih enak lagi Lebih gurih lagi Kemudian untuk bahan isian lainnya disini Aku mau tambahkan buncis Potongnya panjang-panjang aja ya Kemudian disini juga mau pake sawi Sawinya kita potong Miring-miring kayak gini Nah biar nanti rasanya itu lebih seger lagi Disini kita pake tomat-tomatnya Agak banyak Ini potong-potongnya boleh bulat-bulat Ataupun hanya dibelah jadi 4 bagian Ya boleh Kemudian kalau sudah ini kita sisihkan Sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya ya Bumbu halusnya kita pake yang simple aja Flavis Ada bawang putih Kemudian pake kemiri Kemudian kalau sudah kita haluskan Nah ini ada bumbu tambahan lainnya Biar nanti kuah kaldunya itu Makin sedap Makin gurih banget Ini kita pake udang kering Kayak gini Flavis Kalau Flavis ada yang jenis yang Ebi itu Boleh banget Kalau gak ada pake yang ini juga gak apa-apa Kemudian ini kita ulek-ulek lagi Kalau sudah sekarang kita siapkan wajan Tambahkan minyak Kita akan gongsong Bumbu yang sudah tadi kita haluskan Aduk-aduk Biarkan nanti aromanya wangi banget Kalau sudah wangi Di sini kita akan angkat Kemudian kita siapkan air Kemudian airnya direbus sampai mendidih Kalau airnya sudah mendidih Baru kita akan Masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan Kedalam air yang sudah mendidih Kemudian Di sini kita akan tambahkan lagi ada garam Kemudian kalau misalnya Flavis Mau tambahkan penyedap rasa Boleh pake kaldu ikan Ataupun pake micin sedikit juga boleh Jangan pake kaldu ayam ya Ataupun kaldu sapi Nanti rasanya kurang enak Kemudian Kita akan masukkan Kepala ikannya Ini masak kayak gini kan Gak usah lama-lama Flavis Jadi pastikan kuahnya itu Udah enak dulu Menu tambahannya Di sini aku mau pake camberawi Tapi kalau misalnya Flavis gak mau Ya di skip aja Kemudian masukkan Buncisnya Kemudian kalau sudah Mau diangkat Di sini kita baru Cemplungin sawinya Kemudian tomatnya Karena sawi dan tomat kan Sebentar banget mateng Begitu dicemplungin air mendidih Tinggal beberapa saat Udah deh mateng Ya ini tinggal kita tunggu mendidih Kalau sudah mendidih Siap kita angkat Ini masih panas-panas Kita akan langsung Menang jenis masakan ini Memang kalau masak Jangan banyak-banyak Flavis Jadi biar sekaligus habis Kalau misalnya Diangkatin untuk nanti sore Ataupun besok pagi Itu rasanya nanti gak enak lagi Nah ini karena Aku tambahkan cabai rawit Jadi begitu Masih panas-panas Terus cabai rawitnya kita Platusin Terima kasih banyak Sudah menyaksikan video Flavis ke sihat ini Semoga kalian suka Dan mencobanya Dadah Selamat mencobanya Selamat mencobanya Selamat mencobanya Terima kasih Laborah